Ya, sekarang tak cuma Udil seorang yang diserang atau dihujat netizen Yang lebih parah anak dan istri Udil kena dampaknya Kalian bisa lihat gambar yang ditayangkan ini Di sini digambarkan bahwa anak dari ayah Udil tersebut Diilustrasikan antara hasil perkawinan antara istri Udil dan kakek Sugiyono Kalian sudah pasti paham dan tidak perlu dijelaskan Dan urusan yang menyerang langsung ke ayah Udil Atau ngedm langsung ke ayah Udil Tidak perlu ditanyakan, itu sudah pasti ada Oke guys ya, welcome back to my channel Di channel SeptianTH guys ya Kali ini kita mau membahas permasalahan Udil Yang sampai saat ini masih terus berlanjut ya guys ya Gue kira masalahnya itu kemarin stop sampai disitu Ternyata berlanjut dan sampai nyerang ke keluarga Udil Ini hal yang menurutku itu gak pantas lah ya Karena kan yang punya masalah kan Udil Jadi orang yang gak bersalah juga kok ikut-ikutan ke bawah Ini kalau aku bilang ini oknum fans ini udah parah banget Karena ini sampai menghina keluarga loh guys Ini sih lagi panas banget akibat jokes dari Udil Yang membahas tentang skin cloud M5 atau M5 Well sekarang Udil nengis parang sama Pape Ya sekarang tak cuma Udil seorang yang diserang atau dihujat SeptianTH yang lebih parah anak dan istri Udil kena dampaknya Kalian bisa lihat gambar yang ditayangkan ini Disini digambarkan bahwa anak dari ayah Udil tersebut Diilustrasikan antara hasil perkawinan antara istri Udil dan kakek Sugiyono Kalian sudah pasti paham dan tidak perlu dijelaskan Dan urusan yang menyerang langsung ke ayah Udil Atau DM langsung ke ayah Udil tidak perlu ditanyakan Itu sudah pasti ada Dan masalah ini semakin menyebar luas ketika GH dari alter ego sudah dicoret-coret Berita ini gua dapatkan langsung beberapa menit yang lalu dari halaman IG Ini sih sudah telanjur parah dan termasuk drama baru lagi Hal kendati demikian CEO dari RRQ yaitu Pape Meminta maaf terhadap seluruh pihak yang dirugikan Ya walaupun disini Pape merasa miris Terhadap kingdom yang kerap terkena Dan pada intinya selalu diincak dan digoreng-goreng Di story-nya pun Pape menuliskan Kemarin hilang IG disalahin kingdom Sekarang ada yang dihina keluarganya yang disalahin kingdom lagi Ya kingdom gak sempurna Banyak salahnya banyak bocilnya Meskipun orang yang latahin juga hilang gak berani muncul lagi Intinya salah kingdom Intinya RRQ harus tanggung jawab Saya harus apa guys nangis Mau naapun ke kalian Sebelum kita lanjut Kita dengarkan dulu soal penghinaan keluarga dan anak dari bangsin Kita abang terkenjok Emily masih menghina keluargan anak Kalo pas aku menghina keluargan anak Gua ada sering guys Cuma gua malas diap Gua malas diap Eee Gua apa-apa lu jen? Gua apa sendiri aja Boleh Anggaplah itu Coba anaknya si Jen Emang gitu nanti ini guys Cuma menyerup personal guys Gua sering, gua digituin Dihina anak iberi Gua apa gua itu umi Makanya gua bilang kalo bajutin Bajutin orang guanya aja Gila Sampai gua mau story-story Kita lanjutkan ke story papet Tadi ga? Ya kemarin ada ga yang meminta maaf Soal tentuhan framing atau fans RRQ menghilangkan akun IG Entah pembintaan maaf dari media Atau influencer Atau kaster Tidak ada satupun dan nama baik RRQ tercemar Termasuk sponsor-sponsor RRQ pun mundur Fans juga merasa disalimi Gak Apa ga belajar ya polanya Ada sekelompok orang yang saya yakin bukan fans tetangga Yang emang ga suka Kalo RRQ punya komunitas dan fanbase yang gede Dan yang pastinya solid Kita lagi di gua ga ngapa-ngapain Tenggol sana sini juga kagak Tapi muncul lagi nama RRQ Gara-gara berhubungan dengan pemain RRQ Kita lagi yang kena Pape juga disini menjelaskan Yang dikatain keluarganya bukan cuma Uriel doang Pape juga disini pernah juga kena guys Termasuk Bang Sinju kata dia Pape juga disini mempertanyakan Kenapa harus RRQ atau Kingdom yang selalu kena incat Dan yang terakhir Pape pun meminta maaf untuk sesuatu yang belum tentu kebenerannya guys Semoga dengan permintaan maaf saya bisa diterima Yang pastinya oleh pihak-pihak yang dirugikan oleh Fix Pasti Kingdom Wah gila banget cok Kalau yang nyerang sampai nyerang ke anak istri Waduh parah banget sih kalau itu Kalau bisa ini guys ya Maksud gue stop lah ya Jangan sampai nyerang-nyerang ke keluarga gitu guys ya Karena kan kalian misalnya yang belum-belum nikah kan Pasti kalian belum tahu rasanya punya keluarga gitu kan Punya keluarga kecil ya kan Punya anak Ya gimana gak kesel ya guys ya Kalau anak istri dihina gitu kan Ya ini udah parah banget guys Ini hinanya kakek Sugiono coy Ini udah parah banget coy nih coy Waduh ini sih Aduh jangan sampai coy Ini coy bener coy Ini kalau menurutku ini udah parah banget coy Kalau udah sampai dibuatin kayak gini Kayak meme-meme gini Jangan lah anak kecil loh Anak kecil gak tau Iya anak kecil tuh apa ngerti coy masalahnya nih coy Iya kan Anak kecil gak tau apa-apa Kena lagi anaknya Istrinya Udil Kena lagi gak tau apa-apa Kalau kalian emang mau hujat Ya hujat Udil ya gitu kan Jangan bawa-bawa keluarganya gitu guys ya Oke kita next lagi ya guys ya Oke guys ya video selanjutnya Dari Fredin Sambu 005 ya Kita langsung liat Duh udah pertengahan bulan tapi duit udah habis Gaji belum turun Udah dua hari belum makan Gimana caranya biar dapet duit cepat ya Oh iya Kan tinggal senggol RRQ ya Beras Habis Senggol RRQ solusinya Apa persamaan bermain jungler dengan menyenggol RRQ Sama-sama mempertaruhkan nama keluarga Suku Agama dan ras Wow Nah ini dia Alkisah suatu masa di land of Konoha Komunitas Tiap tim yang menang Lawan RRQ IG nya hilang Siapa lagi Kalau bukan kingdom Buat ciltolol Perusahaan komunitas Baperan SDM rendah Pindah tim sebelah Polisi Ini maksudnya polisi ya Ini modus yang menggunakan bot Dan sedang kita selidiki sindikat Yang menjadikan ini lahan bisnis Komunitas Oh ada yang bisnis Sinto gawat juga ya Bisa kayak gitu Blablabla Setelah social punishment Yang kita terima Dan terbukti bukan kingdom Yang ngelakuin Tanya deh Dalam hati Kenapa kok benci banget sama RRQ Oke kita next Scroll yang kedua Kemarin IG ilang Disalahin kingdom Sekarang ada yang hina keluarganya Salahin kingdom lagi Ya kingdom gak sempurna Banyak Salahnya Banyak bocilnya Meskipun orangnya yang ngatain juga Ilang gak berani muncul lagi Intinya kingdom Intinya RRQ harus tanggung jawab Saya harus apa guys Nangis Mohon ampun ke kalian Ada yang minta maaf Kemarin-kemarin tuduh Dan framing RRQ Ilangin IG Media Influencer Caster Caster Gak ada Karena nama baik RRQ Tercemar Sponsor-sponsor RRQ mundur Fans juga Merasa di jolimi Apa Gak belajar Ya polanya Ada sekelompok orang Saya yakin bukan Fans tetangga Yang emang gak suka RRQ Punya komunitas Dan fanbase yang Gede dan solid Kita lagi di goa Ngapa-ngapain Yang gol sana sini Juga kagak Tapi muncul lagi Nama RRQ Gara-gara Berhubungan dengan Pemain RRQ Kita lagi yang kena Yang dikatain Keluarganya Bukan cuma udil Saya juga pernah dikatain Pemain-pemain Saya juga banyak dikatain Ada yang dikatain Ya Disengsor ya Tapi kita gak pernah Tuduh Atau framing fans Team ABCDE Kenapa kok selalu RRQ yang diincer Pasti kingdom Saya sekali lagi Harus minta maaf Untuk sesuatu Yang belum tentu Kebenarannya gitu Saya mohon Maaf ya Wah ini Ini masalahnya Makin panjang Dan Ini ada Pernyataan Dari Kutsadi Pro player Kuts dan tim VS netizen e-sport Dahulu kala Ketika gue Masih jadi Pro player e-sport Netizen e-sport Indo Gak setoxik sekarang Mereka full support Tim kesayangan Mereka masing-masing Dan respectful Ketim bahkan Fans tim lawan Karena apa Oh ini mungkin Jaman-jamannya Just no limit Kalau ya Karena kan Jaman-jamannya Just no limit Itu belum ada Maksudnya Belum sebesar Sekarang Gitu kan Dan sekarang pun Fans-fansnya Yang toxic pun Ya Banyak juga Gitu kan Ya kita Gak tau Semoga Masalah ini Cepat kelar Yang kasihan Udil Sebenernya Semoga masalahnya Cepat selesai Dan udah cukup Udah lah Masalah ini Udah cukup Gitu loh Jangan diperpanjang Lagi Gitu kan Yaudah Mungkin segitanya Videonya Sorry guys Bila gue ada Kata salah Atau salah-salah Kata yang Gue ucapkan Gue pribadi Mohon maaf Jangan lupa Kalian like Comment Dan subscribe See you The next video Guys